Halo everyone, tabi pun, my name is Miss Diva Alicia akan menjelaskan tentang konsep dan teknik musik kontemporer. Sudahkah kamu mengetahui apa itu musik kontemporer? Ya, musik kontemporer adalah memainkan musik tanpa menggunakan alat musik aslinya, tetapi alunan musik yang dihasilkan cukup baik seperti memainkan kaleng, pipa, galon, dan lain-lain. Musik kontemporer juga adalah sesuatu hal yang modern dan selalu berkaitan dengan keadaan maupun kejadian saat ini. Musik kontemporer merupakan jenis musik baru yang mengandung ketidakbiasaan dan kebebasan yang berbeda dari musik yang sering kita jumpai. Dan kontemporer berasal dari kata si-o yang artinya bersama dan tempo yang artinya sama dengan waktu. Kontemporeri dalam bahasa Inggris secara harifah berarti semasa, sezaman, sebaya, dan seumuran. Selanjutnya, konsep apa saja sih yang terdapat dalam musik kontemporer? Warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis. Notasi musiknya hanya dimengerti oleh pemusik. Bunyinya berasal dari sumber bunyi yang beragam. Lalu, improvisasinya sangat beragam. Jenis tangga nada, dinamika, dan tempo yang bervariasi. Dan yang terakhir, jenis birama tidak hanya berpaku pada satu jenis birama. Selanjutnya lagi, apa saja sih teknik dalam musik kontemporer? Tekniknya ada dua. Yang pertama, teknik tata gramatika. Teknik ini menciptakan musik kontemporer dengan memberikan nuansa baru pada musik yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada teknik menggunakan idiom. Teknik ini membuat prinsip-prinsip yang pembuatannya menggunakan teknik yang lazim. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai konsep dan teknik dalam musik kontemporer. Semoga bermanfaat ya. See you there for Miss Diva.